Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang lagi di channel youtube Ibu Fadil Di video kali ini saya mau membuat bolu kukus pandan Dengan aroma pandannya dan untuk bahannya saya juga memakai santan kental disini Jadi menurut saya bolu ini enak banget Saya langsung aja ke cara pembuatannya ya Disini saya punya 4 lembar daun pandan, ini daun pandan mau saya potong-potong dulu Setelah daun pandannya dipotong-potong begini Saya tambahkan santan, ini santannya santan kental sebanyak 250 ml Sekarang ini mau saya haluskan dengan menggunakan blender Setelah halus begini, ini nantinya saya saring, lalu saya panaskan sebentar Untuk bahan-bahan lainnya disini sudah saya siapkan 200 gr gula pasir 250 gr tepung terigu protein sedang 3 butir telur Disini juga ada vanilai bubuk Ini baking powder TBM, untuk TBMnya boleh juga diganti dengan SP Ini 250 ml santan kental yang sudah saya blend dengan daun pandan tadi Ini sudah disaring dan saya rebus, saya didihkan sebentar Dan ini ada garam Sekarang saya mau tambahkan telur ke gula pasirnya Saya tambahkan sedikit TBM Saya pakai kurang lebih sebanyak setengah sendok teh saja Saya tambahkan juga sedikit garam Sedikit vanilai bubuk Ini saya mix kurang lebih selama 15 menit saja Setelah seperti ini, saya tambahkan tepung terigunya Ini tepung terigu protein sedang sebanyak 250 gr Saya tambahkan tepung terigunya sedikit demi sedikit Dan sebelumnya saya campurkan dulu baking powder Sebanyak kurang lebih setengah sendok teh Dan ini saya ayak bersamaan dengan tepungnya Ini saya aduk dulu Dengan cara aduk balik Tepungnya saya tambahkan sedikit demi sedikit Bergantian dengan santan kental yang sudah dimix dengan daun pandan tadi Ini terigu dan santan kentalnya Sepertinya sudah saya tambahkan semua sampai habis secara bergantian Supaya warnanya terlihat lebih bagus Ini sepertinya masih pucat Jadi saya tambahkan sedikit pewarna hijau Nah setelah seperti ini Ini sudah siap untuk dimasukkan ke dalam loyang Di sini sudah saya siapkan loyang ukuran 18x18 cm Yang sudah saya polisi dengan margarin Dan bagian dasarnya saya beri alas kertas roti Sekarang ini mau saya masukkan ke dalam panci kukusan Yang airnya sudah saya didihkan sebelumnya Untuk bolu kukus pandan ini Saya kukus selama kurang lebih 30 menit Dengan menggunakan api sedang Setelah dirasa bolu kukus pandannya Ini benar-benar matang Saya tusuk dulu dengan menggunakan tusuk sate Untuk memastikan kalau bolu ini benar-benar sudah matang Sampai ke bagian dalamnya Nah beginilah hasil bolu kukus pandannya Bagian atasnya ini saya potong Supaya rata Karena di atasnya mau saya kasih topping Ini mau saya kasih topping keju Sebelumnya saya olesi dulu dengan buttercream Terakhir saya taburi dengan parutan keju Ini tuh bagi saya rasanya enak banget Dengan wangi aroma pandannya Teksturnya lembut Walaupun ini bolu padat ya Dan rasanya tuh ada legit gitu Demikianlah resep bolu pandan kukus dari saya Terima kasih saya ucapkan buat yang udah menonton Buat yang udah menonton Jangan lupa ya Di like Tinggalkan komennya juga Dan jika dirasa postingan ini bermanfaat Jangan lupa di share juga ke media sosial lainnya Supaya banyak yang bisa mendapatkan manfaat dari postingan ini Dan buat yang udah selalu mengikuti channel ini Saya ucapkan terima kasih banyak Buat supportnya Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat Dimudahkan segala urusannya Dan dilimpahkan rezeki yang barokah Sukses untuk semuanya Dan sampai jumpa lagi di video saya yang lainnya ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton